Kami dari pasukan Herder siap menurunkan setengah regu yang dipeben langsung oleh Ban Naspati dan kawan-kawannya. Dan kami siap untuk mengandalkan 20 ribu penyambut demonstran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Sahabat, ribuan masa dikerahkan untuk serukan sejumlah tuntutan kepada Ponpes Al-Zaitun terkait kontroversi yang viral di media sosial, warga yang akan menggelar demo mengatasnamakan Forum Solidaritas Dharma Ayu. Adapun pondok pesantren Al-Zaitun untuk menyambut para pendemo, telah mengerahkan pasukan Herder, yang dipimpin oleh Ban Naspati dan kawan-kawannya, yang terkenal di lingkungannya yaitu Yorda Ban Naspati. Ujar pengasuh Herder, selain itu disiapkan juga pasukan tim pengamanan dalam kampus Al-Zaitun telah siap untuk mengendalikan 20 ribu penyambut demonstran. Ujar Kepala Pengamanan dalam kampus. Berikut kita tanyakan pasukan Herder, bagaimana kesiapan untuk penyambutan demo besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Kami dari pasukan Herder siap menurunkan setengah regu yang dipimpin langsung oleh Ban Naspati dan kawan-kawannya. Yang terkenal di lingkungannya adalah Yorda Ban Naspati. Kami siap menyambut demonstran besok pagi. Assalamualaikum Merdeka. Terima kasih. Bagaimana dengan kesiapan tim keamanan dalam kampus? Assalamualaikum Merdeka. Saya Kepala Tim Pengamanan Lingkungan dalam Kampus Al-Zaitun telah siap untuk menyambut para demonstran yang akan dilaksanakan esok hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 dengan menurunkan seluruh tim yang ada yang sudah siap pada malam hari ini. dan kami siap untuk mengandalkan 20 ribu penyambut demonstran. Demikian, Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sahabat, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.